Intro Waka Polda, Kepri, Brigjen, Pol, Dr. Andes, Yan, Fitri, Halimansyah, HM beserta para rombongan Setibanya DRSUD HM Sani langsung menuju ke kamar nomor 305 Yang turut didampingi oleh dokter spesialis dan kepala dinas kesehatan Kabupaten Karimun Waka Polda menjumpai pasien penyakit tumor ganas pasangan Yusmiyati dan Azri tersebut Yang menyebabkan mata-mata pasien juga mengalami gangguan atau dalam dunia medis disebut retinopati prematuritas Selain itu juga, Waka Polda memberikan santunan kepada pihak keluarga untuk pengobatan penderita tumor ganas Yang diderita oleh Muhammad Aldi Balita berusia 3,5 tahun Asal desa Sugi RT 03 RW 01 Moro Kabupaten Karimun Pada sela-sela dikunjungi oleh Waka Polda, Kepri, orang tua pasien Yusmiyati berusia 35 tahun menjelaskan Bahwa putra kelimanya tersebut berawal dari sakit gigi Dimana ada pembekakan pada gusinya Serta sempat dirujuk ke rumah sakit Arifin Ahmad di Pekanbaru Berapa tahunnya, Kak? Tiga tahun Tiga tahun Setengah Siapa nama lengkapnya? Muhammad Aldi Muhammad Aldi ya Kejalan awalnya seperti apa? Kejalannya? Gusih Gusih Terus bengkak-bengkak-bengkak Iya, turut-turut Sebelumnya sudah pernah dirawat Sudah pagi ke sini, tapi disuruh-uruh juga ke Tanjiru, Pekanbaru Oh, Pekanbaru Sementara itu, seusai menjunguk pasien penderita tumor ganas yang belum pasti diketahui stadiumnya tersebut Wakapolda Kepri, Brigjen, Pol, Dr. Andesian, Fitri, Halimansyah, HM menjelaskan Bahwa bentuk sosial yang diberikan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Dimana pasien penderita penyakit tumor ganas sebelumnya Dapat dibawa ke RSUD HM Sani bersama dengan Polsek dan Ibu Bayangkari Sebagai bentuk pengabdian terhadap masyarakat Kita yang tadinya melihat ini merupakan suatu bentuk sosial Yang harus kita perankan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Dengan termonitornya Sudah diposting oleh saudara-saudara kita di media sosial Kita bereskonten Kita bawa ke sini dengan Ibu Bayangkari Dari Pulau Suki ke sini Dibawa oleh Ibu Bayangkari Dan satuan kol air Diharapkan dengan segera Pasien yang menimpa Muhammad Aldi dapat segera sembuh dari penyakitnya Dimana menunggu hasil sampel penyakit Yang dideritanya dari dokter spesialis yang menangani bocah malang tersebut Dari Tanjung Balai Karimun ke Pulau Riau Aziz Molana melaporkan